Intro Lali-lali 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 Di sebuah tepi hutan yang cukup jauh dari keraton Nogosari, kini si kerudung biru itu menghentikan larinya setelah dikejar oleh surut Tipo. Dengan terengah-engah, ia kini menyandarkan dirinya ke sebuah batang-batang pohon. Tidak, tidak mungkin itu dia. Tidak mungkin dia bisa datang ke alam ini. Desisnya sambil masih terengah-engah. Tiba-tiba saja, ada seseorang yang menepuk pundaknya dari belakang yang membuat ia menjadi amat terkejut. Sesosok pria berbadang tinggi tegap berparas gagah dan tampan yang sangat ia kenali di masa lalunya kini datang menyapanya. Untuk kedua kalinya kita berjumpa lagi. Ada apakah, Nona? Apakah ada yang perlu saya bantu? Tetapi, apa yang dilakukan oleh si kerudung biru selanjutnya sungguh di luar dugaan. Ia langsung menggenggam tangan surut Tipo sambil menangis sesengukan. Maka kini, surut Tipo lah yang terkejut setengah mati. Kakang, kakang surut Tipo. Kakang surut Tipo ku. Surut Tipo mengeluarkan seruan tertahan ketika ia mendengar suara yang amat ia kenali di masa lalunya itu. Namun, belum habis keterkejutan surut Tipo, kerudung biru itu kembali mengejutkan kakinya dan melompat lalu berkelebat meninggalkan surut Tipo. Maka kini, surut Tipo pun langsung mengejarnya sambil berteriak memanggilnya. Nona, siapakah kau ini? Apakah engkau Reknojum ini? Bukan, bukan kakang. Reknojum ini sudah lama mati. Seru si kerudung biru itu sambil terus berkelebat mempercepat larinya. Sambil terus mendegap wajahnya, wanita yang berkerudung biru itu terus berlari. Isak tangisnya kini jelas terdengar di keheningan malam itu yang diselingi dengan suara kemerincing dari gelang-gelang emas di tangan kanannya. Sebenarnya, ingin benar si wanita yang berkerudung biru itu terus berlari. Namun tiba-tiba saja, nafasnya menjadi amat sesak. Kemudian, ia pun jatuh terduduk di tepi sebatang pohon di pinggiri sungai di dalam hutan itu. Ia pun kini membuka kerudungnya, kemudian terbatuk-batuk mengeluarkan darah. Sambil terus menahan rasa sakit yang teramat sangat yang menerahnya, ia masih terus sesengukan menangis sambil diselingi isak tangisnya yang malah makin mengebat. Nimas Retno Jumini seru surat tipu ketika sampai di hadapan wanita yang berkerudung biru yang sedang menangis sesengukan itu. Romoh! Ibu! Ratap si wanita yang berkerudung biru yang memang adalah Retno Jumini. Yah, orang itu adalah Retno Jumini kekasih surat tipu di masa lalu. Sang kembang desa dari Banyu Urib yang hidupnya sungguh sangat tragis. Ratapan tangis Retno Jumini kian menjadi-jadi sambil memeluk sepongkah batu kali yang teramat besar. Sementara itu surat tipu hanya tertekung. Ia sendiri sukar mempercayai pandangan matanya. Setelah beberapa saat, surat tipu pun berhasil menenangkan dirinya kembali dari kecamuk badai perasaan di dadanya. Ia kemudian mendegap bunggung Retno Jumini dari belakang. Nimas, Nimas, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah aku tidak sedang bermimpi, Nimas? Sekonyong-konyong, Retno Jumini berbalik dan langsung memeluk surat tipu dengan ratnya. Dengan masih terisa-isa, ia pun kemudian berucap. Ia kakang, aku pun juga seakan-akan sedang bermimpi kakang. Aku kira ini hanyalah sebuah mimpi. Ternyata, aku telah dapat berjumpa kembali denganmu kakang. Kakang surat tipu, apakah kita sedang bermimpi kakang? Retno Jumini kemudian memegang tangan kanan surat tipu agar pria itu dapat menyentuh wajahnya. Kakang, peganglah wajahku. Aku adalah Retno Jumini. Aku Retno Juminimu kakang. Namun, surat tipu sangat kaget ketika ia memperhatikan wajah Retno Jumini. Wajah Retno Jumini masih nampak sama dengan sewaktu mereka masih berpisah di desa Panyukurib bertahun-tahun silam. Nimas, wajahmu. Kamu masih sama persis dengan sewaktu kita berpisah dulu nih mas. Iya kakang, itu tidaklah mengherankan jawab Retno Jumini. Kakang, di negeri ini waktu seakan-akan telah berhenti. Barangkali pagi memang berubah menjadi siang, siang menjadi sore, dan sore menjadi malam, kemudian menjadi pagi kembali kakang. Namun harinya tetap sama kakang. Demikian juga denganku. Usia dan tubuhku masih tetap sama seperti ketika pertama kali aku menginjakkan kakiku di negeri ini. Jadi bisa dibilang ketika kita memasuki negeri ini, kita akan menjadi manusia yang abadi kakang. Kenapa bisa begitu nih mas? Tanya surat tipu. Entahlah kakang, aku sendiri tidak tahu. Yang jelas, dunia di negeri ini berbeda dengan dunia tempat kita berasal. Sahutner Nojumini Nimas, bolehkah aku tahu apa yang terjadi padamu setelah engkau meninggalkan aku? Sampai Nimas bisa berada di nokosari ini? Tanya surat tipu sambil mendekat punggung Rennojumini. Wajah Rennojumini kini berubah menjadi teramat muram. Desah nafasnya yang berat kini terdengar jelas di antara suara kemercik alian sungai. Kakang, malam itu setelah engkau tertidur, aku dan Warsiyah meninggalkan desa menuju ke arah timur. Namun rupanya nasib masih tidak memihak kepadaku kakang. Di dalam sebuah hutan, kami tiba-tiba dihadang oleh sekawanan perampok yang hendak merebut kehormatan kami. Saat itulah kami ditolong oleh Nyaikan Dili yang kebetulan sedang lewat ke sana. Namun, Warsiyah ternyata tidak sempat kami selamatkan. Setelah itu, aku ditawari oleh Nyaikan Dili untuk ikut ke negeri ini. Nyaikan Dili ternyata adalah seorang pantih di negeri ini. Lalu kemudian, Nyaikan Dili mengangkatku menjadi muridnya. Tutur Retno Jumini, suruh Tipo mengangguk-angguk. Kini, pahamlah ia mengapa Retno Jumini bisa memiliki ilmu kanurakan dan juga ilmu meringankan diri yang begitu hebat. Nimas, mengapa kamu meninggalkan aku? Padahal, kita sudah sepakat untuk meninggalkan Banyu Urip dan hidup bersama selamanya, Nimas. Tanya suruh Tipo dengan suara yang gemetar. Kakang, aku tidak mau kakang ikut-ikutan susah karena aku. Aku tidak mau karena kakang nekat menikahiku. Kakang harus bentrok dengan kedua orang tua kakang. Yang ada dalam pikiranku saat itu adalah bagaimana aku bisa secepatnya meninggalkan desa yang sudah seperti neraka bagiku kakang. Aku tidak tahu mau pergi kemana. Karena selama itu, aku tidak pernah pergi kemana-mana kakang. Jawab Retno Jumini dengan memelas. Nimas, sepertinya kamu meninggalkanku, aku mencarimu kemana-mana bagaikan orang gila, Nimas. Sampai waktu itu, aku bertekad akan meninggalkan keluarga ku untuk mengembara demi mencarimu sampai dapat. Itu semua aku lakukan karena aku sangat mencemaskanmu, Nimas. Tetapi, tiba-tiba terjadi suatu malapetaka yang menimpah keluarga kami, Nimas. Pujar suruh Tipo. Malapetaka apa itu, kakang? Suruh Tipo terdiam sejenak. Ia kemudian mengeluarkan sebuah seruling bambu dari balik pakaiannya. Ia menatap seruling bambu itu dengan sayu namun penuh dengan rasa dendam. Saat aku kembali ke rumah untuk berpamitan dengan keluarga ku, datanglah sekelompok pembunuh bayaran yang telah disewa oleh orang Jipang yang ngenak membalas dendam kepada romohku. Seluruh keluarga ku tewas. Mereka telah membunuh semuanya. Aku sendiri nyaris mati. Tetapi untunglah, aku ditolong oleh seorang guru dari Kulung Sintoro. Dan kemudian, ia menganggapku sebagai muridnya. Maafkan aku, Nimas. Aku tidak sanggup lagi menceritakan selanjutnya. Karena peristiwa itu terlalu bedih bagiku. Dan sampai saat ini pun, aku belum juga bisa menemukan kelompok pembunuh itu. Mereka kemudian saling terdiam sambil memandangi aliran sungai di hadapan mereka. Nimas, Apakah kamu pernah mengunjungi desa kita? Desa Banyu Urib setelah kamu menetap di sini, Nimas? Pernah kan, Mas? Awalnya, Aku berniat menyatroni desa terkutuk itu Untuk membalaskan sakit hatiku. Sebenarnya, Aku hendak berniat untuk menghancur leburkan desa itu Dan menghabisi seluruh penerutnya. Tetapi ternyata, Desa itu sudah hancurkan, Mas. Sekarang sudah tidak berpenghuni. Geram rak nocum ini Dengan suara yang bergetar Karena menahan kejolak dendam di dadanya. Iya nih, Mas. Menyambung dari ceritaku tadi. Kelompok yang menamakan diri mereka kelelawar hitam Memang membunuh nyaris seluruh warga desa Dan nyaris seluruh desa mereka bumi hanguskan. Jelas suruh Tibo. Baguslah kalau begitu, Kang Mas. Itu karma, Balasan yang setimpal bagi mereka Karena telah membunuh Romo dan Piyong. Getus retnojum ini Dengan penuh dendam di hatinya. Suruh Tibo pun Kini hanya terdiam Karena memaklumi Barah dendam di hati retnojum ini Yang tidak bisa padam begitu saja. Suasana kini hening sejenak. Setelah terdiam beberapa saat Wanita hitam manis Yang dahulu kecantikan wajah dan kemolekan tubuhnya Amat terkenal di desa-desa sekitar Kali Leweyang ini Kembali membuka mulutnya. Kang Mas Aku dengar Tadi percakapan kakang dengan Nyai Batih dan juga Nyai Ratu. Aku dengar Kakang sekarang sudah menjadi seorang Tumenggong di Metaram bukan? Pasti Kakang sudah mempunyai kehidupan Yang jauh lebih baik Dibanding sewaktu di desa kita dulu. Sama saja nih mas. Aku adalah seorang prajurit Yang tugasnya mengabdi kepada negeriku. Maka Aku lebih memilih untuk menyebukkan diriku Dengan pekerjaanku sebagai seorang prajurit. Bahkan Aku sampai saat ini masih membujang nih mas. Ucap suruh Tiba dengan tersendat. Membujang? Kenapa kakang masih membujang? Kakang adalah seorang pejabat tinggi Masih muda Dan juga mempunyai paras yang tampan. Pasti Banyak wanita-wanita Metaram Yang ingin menjadi istri dari kakang. Entah mengapa Ucapan dari Ratno Jumini itu terdengar agak ketus bagi suruh Tiba. Namun Begitu Ia menjawab Nimas Sejujurnya Memang banyak wanita cantik di Metaram. Bahkan Beberapa pejabat serta saudagar Telah mengenalkan putri mereka kepadaku. Namun aku tidak begitu menanggapi mereka nih mas. Itu semua karena Karena apakah kakang Tanya Renot Jumini sambil menatap tajam suruh Tiba. Karena aku belum bisa melupakanmu nih mas. Aku tidak mau Jika aku menikahi wanita lain Aku akan memaksa mereka Untuk membuatnya menjadi seperti mu nih mas. Jawab suruh Tiba. Bagaimana denganmu sendiri nih mas? Bagaimana dengan kehidupanmu? Ratno Jumini berdecih Mendengar jawaban yang langsung ditimpali dengan pertanyaan oleh suruh Tiba. Kakang bisa lihat sendiri bagaimana keadaan di negeri ini bukan? Iya Iya nih mas Angguk suruh Tiba. Negeri ini memang sangat aneh Penduduknya kebanyakan wanita. Aku hanya melihat para pria menjadi prajurit rendahan Dan itu pun Mereka nampak sangat kemayu. Maka dari itu kan mas Ratno Jumini langsung berdiri dari duduknya Kemudian menatap tajam suruh Tiba. Kakang adalah orang asing di sini. Sebaiknya Kakang jangan campuri urusan yang ada di negeri ini. Pulanglah ke tempat asalmu Kakang. Sebelum semuanya menjadi terlambat Suruh Tiba pun kini juga berdiri Dan menatap Ratno Jumini dengan keheranan. Sudah terlanjur nih mas Langkahku tidak dapat surut lagi di tanah negerimu ini. Tetapi percayalah nih mas Aku tidak akan berpihak kepada siapapun Selain kepada kebenaran Tambah surut Tiba Sambil melangkah mendekati Ratno Jumini. Siapa yang menganggap dirinya tidak benar kan mas? Semua pihak Ingin selalu dianggap paling benar Tukas Ratno Jumini. Ya Kebenaran yang sejati Hanya ada pada yang di atas. Melalui dialah Baru kita bisa menerima kebenaran itu. Sahut Suruh Tiba Yang heran Mengapa sikap Ratno Jumini Tiba-tiba berubah. Pastilah Ada yang tidak beres di negeri Yang serba aneh dan asing tersebut. Siapa dia yang di atas kan mas? Aku tidak melihat siapa-siapa. Jawab Ratno Jumini sambil Menuahkan kepalanya ke atas Menatap langit malam yang sangat cerah kelahan itu. Suruh Tiba semakin terkejut Mendengar ucapan dari Ratno Jumini itu. Kan mas Aku sudah lama Tidak melihat apapun Atau merasakan apapun Tentang keberadaannya. Dia sudah lama meninggalkan aku kang mas Membiarkan aku hidup dalam kesengsaraan Dan juga kepedihan ini. Tidak peduli Berapa kalipun aku memanggil namanya Dan siapapun itu namanya. Suruh Tiba menghelai nafas berat Ia bisa memaklumi Jika Ratno Jumini telah membenar Dendam pada jalan nasib hidupnya sendiri. Barangkali Dia pun akan sama dengan Yang Ratno lakukan saat ini Yaitu melupakan Tuhan Sang Maha Pencipta Jika ia tidak mendapat Gemblengan dari Kiai Soyo ngalap. Dengan tenang dan lembut Suruh Tiba pun kemudian menjawab. Nimas Kamu harus melihatnya Melalui mata hatimu Bukan dengan matamu nih mas Mata hati Hati tidak pernah punya mata kan mas? Ratno Jumini pun Kini langsung berbalik Anda meninggalkan Suruh Tiba Tetapi Suruh Tiba Kini buru-buru memegang bahunya Tunggu dulu nih mas Apa yang sebenarnya Terjadi di negeri ini? Kan mas Keadaan di negeri ini Memaksa orang Untuk tidak percaya Kepada siapapun Apalagi Kepada Tuhan Yang gagang sembah Sudahlah kan mas Jangan ganggu aku lagi Pulanglah kembali Kementaram Getus Ratno Jumini Sambil menepis tangan Suruh Tiba Nimas Kau adalah seorang gadis yang jujur Dari semenjak aku mengenalmu Engkau tidak pernah dapat Berbohong kepadaku Katakanlah Apa yang dapat aku lakukan Untukmu Nimas Pujud Suruh Tiba Ratno Jumini berbalik Dia kemudian menatap mata Suruh Tiba sebentar Tetapi Kemudian Ia melompat Dan berkelebat Ke atas pohon Demi pohon Untuk meninggalkan Suruh Tiba Kali ini Suruh Tiba memutuskan Untuk tidak langsung Mengejar Ratno Jumini Ia berfikir Untuk membiarkan Ratno Jumini sebentar Untuk menenangkan dirinya Ia Kini hanya bisa Menghela nafas panjang Merenukan kejadian Pertemuannya Dengan Ratno Jumini Yang teramat singkat Yang tidak pernah Ia bayang-bayangkan Sebelumnya Saat Suruh Tiba Tidak beranjak pergi Ia Tiba-tiba Menginjak sesuatu Yang mengeluarkan Suara yang berdencing Suruh Tiba pun Kemudian Memungut benda itu Dan ternyata Itu adalah Gelang emas Milik Ratno Jumini Suruh Tiba Terdiam sejenak Dengan mata yang sayu Ia memandangi Gelang tersebut Dan ingatlah Bahwa gelang tersebut Adalah milik Almarhum Ibu Ratno Jumini Gelang ini adalah Gelang miliknya Yang selalu Menyertainya Aku harus Membalikan ini Kepadanya Sementara itu Ratno Jumini Terus melompat Dari atas Pohon ke pohon Lain Untuk Melarikan diri Dari Suruh Tiba Setelah Derasanya Cukup jauh Ia pun kemudian Mendaratkan kakinya Dan kini Mulai berlari Namun Baru beberapa Langkah Sekonyong-konyong Munculah Delapan sosok Yang berpakaian Serba hitam Yang wajahnya Ditutup dengan Kain Mereka Kini langsung Mengepung Dan mengeroyok Ratno Jumini Dari atas Sebuah capang Pohon Yang cukup tinggi Nampaklah Seorang Yang berjubah hitam Yang mengenakan Topeng berwajah Naga Ia Mengamati Pertarungan Antara Ratno Jumini Melawan Delapan orang Yang berpakaian Hitam Di bawah Nampaknya Ia adalah Pemimpin Dari kelompok itu Rupanya Ratno Jumini Terlalu tangguh Untuk delapan Orang Pengeroyoknya Itu Dalam Waktu Tempo 20 Jurus Ia dapat Melumpuhkan Delapan orang Pengeroyoknya Yang sebenarnya Juga mempunyai Kemampuan Olahkan Di atas Rata-rata Si Topeng Naga itu Menggram Dengan marah Melihat Delapan orang Anak buahnya Kini dapat Dilumpuhkan Oleh Ratno Jumini Ia pun Kemudian Melayang turun Dan menyerang Ratno Jumini Dengan Cecar Kali ini Ratno Jumini Menjadi Sangat Terdesak Karena Rupanya Si Topeng Naga itu Mempunyai Kemampuan Silat Yang tidak Main-main Beberapa Kali Ratno Jumini Didesak Dengan Hebat Hingga Akhirnya Dua Pukulan Dan Tendangan Kini Telak Bersarang Di Wajah Dan Perutnya Yang Kemudian Membuat Ratno Jumini Terlempar Beberapa Langkah Kebelakang Hingga Ia menjadi Mutah Darah Pada Saat-saat Kritis Itulah Tiba-tiba Suro Tipo Datang Dan Menghalau Serangan Dari Topeng Naga Tersebut Si Topeng Naga Itu Nampak Sangat Terkejut Ketika Mendapati Suro Tipo Menolong Ratno Jumini Sekejap Kemudian Dengan Gerakan Yang Sangat Sukar Diikuti Oleh Mata Si Topeng Naga Itu Kemudian Melemparkan Senjata Rahsianya Yang Berupa Tiga Keris Yang Berukuran Kecil Sepanjang Jari Telunjuk Suro Tipo Pun Kini Melompat Berjumpalitan Untuk Menghindari Serangan Maut Dari Senjata Rahasia Itu Hal Itu Tidak Disiasiakan Oleh Si Topeng Naga Ia Kemudian Langsung Mengejutkan Kakinya Berkelebat Ke atas Dan Apa Yang Terjadi Selanjutnya Kini Sukar Dipercaya Oleh Suro Tipo Si Topeng Naga Itu Terbang Di Angkasa Bagaikan Burung Yang Mempunyai Sayap Dan Kemudian Meninggalkan Tempat Itu Dengan Mengeluarkan Angin Deras Yang Teramat Dingin Dan Menderung Teru Hingga Membuat Sekucuru Tepu Surot Tipo Dan Renocum Ini Kini Menjadi Terasa Ngilu Para Anak Buahnya Pun Kini Memanfaatkan Kesempatan Itu Untuk Juga Melarikan Diri Surot Tipo Lalu Menghampiri Renocum Ini Setelah Si Topeng Naga Dan Seluruh Anak Buahnya Itu Melarikan Diri Kamu Tidak Apa-apa Nimas Aku Tidak Apa-apa Sahur Renocum Ini Dengan Agak Ketus Sambil Mengalirkan Tenaga Dalamnya Ke Bagian Tubuh Yang Sakit Nimas Tenaga Dalam Topeng Naga Itu Tidak Main-main Biarkan Aku Membantumu Nimas Ucap Surot Tipo Yang Melihat Wajah Renocum Ini Masih Berikis Kesakitan Renocum Ini Tidak Menjawab Dan Kini Menjadi Nampak Salah Tingkah Wajahnya Kini Memerah Surot Tipo Tidak Mempedulikan Diamnya Renocum Ini Ia pun Kini Langsung Menotok Bau Dan Punggung Renocum Siapa Mereka Nimas Tanya Surot Tipo Setelah Menotok Renocum Ini Untuk Melancarkan Aliran Darahnya Mereka Adalah Komplotan Bayangan Kematian Atau Lebih Dikenal Dengan Komplotan Naga Hitam Kangas Mereka Adalah Komplotan Algojo Yang Sangat Kejam Dan Juga Berdarah Dingin Jawab Renocum Ini Dari Kelompok Mana Mereka Nimas Tanya Surot Tipo Sambil Berfikir Apa Yang Sebenarnya Sedang Terjadi Di Negeri Yang Serba Aneh Itu Mereka Adalah Pengikut Nogo Esworo Pemimpinya Adalah Orang Yang Tadi Menggunakan Topeng Naga Makin Penasarlah Kini Surot Tipo Dengan Komplotan Bayangan Kematian Itu Siapa Nogo Esworo Itu Nimas Retno Jumini Tidak Langsung Menjawab Ia Celingukan Terlebih Dahulu Melihat Lihat Kesekitarnya Hal Itu Pun Kini Semakin Membuat Surot Tipo Penasaran Setelah Memastikan Tidak Ada Siapapun Selain Mereka Perulah Retno Jumini Berkata Dia Adalah Jelmaan Iblis Kangmas Ia Selalu Menuntut Seorang Korban Yaitu Seorang Perjaga Setiap Bulan Purnama Karena Di negeri Ini Sejatinya Hanya Ada Perempuan Kangmas Mereka Selalu Menculik Para Perjaga Dari Dunia Luar Surot Tipo Pun Kini Mengangguk Angguk Kini Pahamlah Ia Dengan Kejadian Yang Tengah Menimpa Di Desa Desa Di Sekitar Gunung Laut Itu Pantas Negeri Ini Langka Laki-lakinya Sudah Berapa Lama Kejadian Ini Berlangsung Mas Sudah Dari Dulu Kangmas Sejak Sebelum Aku Menginjakkan Kaki Di Negeri Ini Bahkan Dulu Ketika Aku Masih Menjadi Prajuri Di Negeri Ini Aku Pun Sering Disuruh Untuk Menculik Para Perjaga Dari Dunia Luar Di Desa Desa Di Sekitar Gunung Lawu Ini Sampai Akhirnya Aku Melarikan Diri Dari Keraton Karena 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 Tidak 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 Sanggup Lagi Untuk Melakukan Pekerjaan Itu Kangmas Mas Kau 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 Pernah Menjadi Prajurit Keraton Mas Siapa Yang Menyuruhmu Untuk Menculik Para Perjaga Itu Mas Apakah Gurumu Atau Kau Sang Ratu Iya Kangmas Namun Mereka Mengaku Disuruh Oleh Eyang Nogo Esworo Karena Eyang Nogo Esworo Lah Yang Kini Mengayomi Negeri Ini Maka Kami Seluruh Penduduknya Diwajibkan Untuk Tunduk Dan Menuruti Semua Perintahnya Siapa Dia Sebenarnya Nimas Dimana Tematikalnya Tanya Surotipo Lagi Tidak Pernah Ada Yang Tahu Kangmas Begitu Juga Dengan Kemunculan Dan Juga Kepergiannya Dia Seperti Angin Bisa Muncul Dimana Saja Jelas Renocumini Surotipo Terdiam Sejenak Kemudian Mengeluarkan Gelang Milik Renocumini Yang Tadi Telah Terjatuh Ia Lalu Melangkah Mendekati Renocumini Dan Memberikannya Kepada Renocumini Gelangmu Tadi Jatuh Nimas Kalau Tidak Salah Ini Adalah Gelang Peninggalan Dari Alma Rubium Renocumini Kini Menatap Sebentar Gelang Itu Dengan Sayu Lalu Menggelengkan Kepalanya Simpan Saja Kang Mas Terlalu Banyak Kenangan Pahit 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 Gelang Itu Jadi Kau Sengaja Menjatuhkannya Nimas Tanya Surat Tipo Iya Aku Tahu Kau Mengikutiku Dari Suara Gelang Itu Jadi Ambillah Gelang Itu Agar Kau Tidak Bisa Mengikuti Aku Lagi Kang Mas Sahur Renocumini Surat Tipo Menyeringai Sambil Menggeleng Gelengkan Kepalanya Bagaimana Keadaanmu Saat Ini Mas Tadi Kau Sudah Bercerita Bahwa Kau Sudah Berhenti Menjadi Prajurit Dan Itu Sama Artinya Dengan Kamu Sudah Menjadi Musuh Dari Gurumu Sendiri Iya Kang Mas Setelah Keluar Dari Keprajuritan Aku Selalu Dikejar Kejar Oleh Orang Orang Komplotan Bayangan Kematian Pada Satu Ketika Aku Hampir Saja Mati Karena Dikeroyok Oleh Mereka Dan Aku Pun Kemudian Ditolong Oleh Nyai Gondo Arum Satu Satunya Tabib Di Negeri Ini Jadi Begitu Lalu Kenapa Malam Malam Begini Kau Masuk Kedalam Keraton Mas Karena Aku Mendengar Ada Tiga Orang Laki-laki Yang Datang Sendiri Dari Dunia Luar Dan Ternyata Mereka Adalah Orang Metaram Yang Dengan Bodohnya Masuk Kandang Ini Dan Yang Tidak Kusangka Lagi Salah Satu Di Antaranya Adalah Kamu Kagang Ratno Jumini Kemudian Membalikan Tubuhnya Dan Bersandar Pada Sepatang Pohon Agar Surodipo Tidak Bisa Melihat Wajahnya Yang Memperah Ternyata Apa Yang Diperbincangkan Oleh Orang-orang Tentang Kegagahan Lang Metaram Tidak Berbeda Jauh Dengan Aslinya Kamu Memang Gagah Seperti Yang Telah Diceritakan Oleh Nyai Tabib Gondok Arum Dan Kamu Juga Sudah Nampak Jauh Lebih Matang Daripada Dulu Kang Mas Dan Itu Mungkin Karena Usiamu Yang Sudah Bertambah Jauh Lebih Tua Dan Sudah Menjadi Pejabat Penting Di Metaram Surodipo Tertawa Kecil Mendengar Ucapan Dari Retno Jumini Itu Surodipo Dengan Wajah Namun Ia Laki Jadi Menuju Pada Si Topeng Naga Untuk Beberapa Saat Mereka Saling Beradu Pandangan Mereka Sebelum Kemudian Si Topeng Naga Itu Berkelepat Dan Terbang Meninggalkan Gat Gat Terima kasih telah menonton